Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke terima kasih pemerintah anda masih bersama kami di opini obrolan pagi ini bersama saya Kul Anasullah dan Mbak Sintia Pratiwi Mbak Sintia biasanya kita di segmen ketiga itu ada kolaborasi dengan BMKG Mauti Bengkulu tentang perakiran cuaca Kalau aku tanya di daerah Mbak Sintia sendiri di Arga Makmur gimana nih cuaca akhir-akhir ini? Kalau untuk cuaca ya gak tau ya kenapa memang akhir-akhir ini memang dingin di Arga Makmur Pagi-pagi itu kayaknya Karena angin? Karena hujan? Kalau hujan sebenarnya kalau hujan gak terlalu sih Hujan ada sih cuman gak terlalu yang maksudnya seharian hujan enggak Cuman memang untuk cuacanya sendiri Suhu ya? Suhu ya sorry Untuk suhunya sendiri memang lagi dingin Oh ini tantangan berarti kalau anak-anak pagi-pagi mandi Iya bener Itu nyuruh anak aku sekolah kan ya itulah Oke gitu Nah berarti kalau Mbak Sintia sendiri sering gak lihat perakiran cuaca di BMKG Mauti Bengkulu di handphone mungkin? Sering Kebetulan kan memang aku juga ada ininya Jadi sering keluar ini perkiraan cuaca hari ini suhu ini dan lain-lainnya Hujannya Hujannya Panasnya mungkin suhunya juga Nah ini kita akan antarkan juga untuk para pemirsa opini Perakiran cuaca yang kami dapatkan dari BMKG Fatmati Bengkulu Untuk sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu Gak perlu lagi lihat handphone tapi bisa lihat televisi Ini kita kasih informasinya Mbak Sintia Kita ke kabupaten pertama Perakiran cuaca untuk siang ini dari kabupaten Seluma Akan berawan suhu di sekitar 23-32 derajat celcius Untuk kabupaten Lebong Siang ini akan terjadi hujan Jadi untuk masyarakat Lebong juga yang lagi melihat acara opini Siap-siap nih yang berkendara roda 2 harus bawa mantel Biar gak kehujanan Suhu di sekitar 16-31 derajat celcius Untuk kabupaten Bengkulu Utara nih Bengkulu Utara nih hujan nih perkiraan cuacanya ya Ini baru perakiran cuaca ya gitu kan Tapi biasanya valid sih gitu kalau perakiran cuacanya gitu ya Suhu di sekitar 20-32 derajat celcius Untuk kabupaten terjauh tuh daerah kabupaten Muko-Muko cerah Suhu di sekitar 23-32 derajat celcius Kabupaten Rejang Lebong itu hujan Suhu di sekitar 17-31 derajat celcius Lumayan nih ya 17 derajat Itu dingin di Rejang Lebong Kalau untuk kabupaten Kepahyang Yang biasanya daerah pegunungan curah hujan tinggi Ini untuk siang ini berarti berawan Suhu di sekitar 18-31 derajat celcius Dari kabupaten Bengkulu Selatan Itu siang ini juga berawan Suhu di sekitar 21-32 derajat celcius Untuk kabupaten Kaur cerah Suhu di sekitar 21-31 derajat celcius Menunggu juga untuk masyarakat kota Bengkulu Nah ini untuk kota Bengkulu sendiri Siang ini cerah Mudah-mudahan aktivitas lancar kalau cerah Suhu di sekitar 23-32 derajat celcius Dan kabupaten terakhir yaitu kabupaten Bengkulu Tengah Berawan Suhu di sekitar 23-33 derajat celcius Baik itulah tadi pemirsa yang kami dapatkan Dari BMKG Fatmawati Bengkulu Untuk sembilan kabupaten Dan satu kota di Provinsi Bengkulu Perakhirian cuaca yang berlaku Mulai siang ini Nah kalau Mbak Cynthia sendiri Jadi kalau cuaca sendiri pengaruh nggak Dengan aktivitas yang sebanyak mungkin Mbak sebutkan tadi Entah itu ngajarnya Entah itu make up dan gaunnya Kalau untuk mempengaruhi Ya sebenarnya mempengaruhi sih Tapi karena kita ya harus totalitas Harus tetap bekerja ya Mau tak mau Mau tak mau ya Pokoknya tempur Hujan badai tempur Malam tempur Sumpu tempur Nggak tahu waktu Iya Yang penting ada peluang Dan itu ya rejeki yang harus dijemput mungkin ya Nah gitu Oke baik ditahan dulu lagi Mbak Cynthia Gitu ya Untuk cerita-ceritanya Nanti kita akan ulik cerita Bagaimana suka dukanya juga di segmen berikutnya Untuk para pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Opini Obrolan Pagi